Intro Produk alami itu sebenarnya awalnya dari kebutuhan saya sendiri Mulai tahun 2005 kalau gak salah Itu saya mulai lebih sering eksim Jadi saya mulai berobat ke dokter Rata-rata orang yang eksim, eksima prone itu kulitnya kering sekali Nah ada gak sih pelembab kulit yang bisa kalau ada lukanya Jadi akhirnya saya berusaha cari-cari sendiri Kalau tadinya belum diambil Ini apa namanya Pergantungan levelnya tadi Intro Jadi untuk kalian Untuk ampas kopi ini Sengaja saya campur lagi dengan oat Dicampur oat Terus diaduk Kalau Jogja nih kalau yang ini Kalau saya sih berusaha apa ya Sharing supaya orang juga tahu Karena knowledge-nya tuh gak nyampe Orang cuma taunya Nah kalau ini harus beli Ini harus Itu harus beli gitu Padahal sebenarnya mereka punya barangnya di rumah Dan bahkan lebih bagus Dibandingkan barang Pabrikan Misalnya Apa namanya Scrub instan gitu Yang bahan-bahannya Sebenarnya sintetis Dan Beberapa berbahaya Kayak Contohnya aja Microbeats itu Kalau di Inggris itu sudah Dilarang Jadi kemarin Beberapa bulan yang lalu Tahun lalu Itu Sempat ada petisi gitu Dan akhirnya Pemerintahnya Mengeluarkan ban Untuk produk yang memakai Microbeats Microbeats dari bahan Lupa tapi itu sejenis plastik Sebenarnya Gitu Nah di Indonesia kan belum Masih dipakai tuh buat Biasanya sih buat Scrub muka paling banyak Scrub muka Scrub sabun Itu masih pakai Microbeats Kalau dampaknya buat lingkungan Sebenarnya ada banyak ya Kita gak bisa bilang Satu Spesifik Satu hal aja Tapi ada macem-macem Kayak misalnya Sunblock Pun Bahkan ternyata kan Berpengaruh terhadap Pertumbuhan Kelangsungan Terumbu karang Terus kemudian Bahan-bahan deterjen Gitu Yang Tidak Terurai Yang jelas Paling besar itu Dampaknya Itu sendiri menurut saya Lebih ke kesehatan Kesehatan Manusia ya Kita menggunakan Bahan-bahan sintetis Yang tidak terurai Kemudian Ya ketika dibuang Ketika itu ada sisa Itu juga akan Mengotori Lingkungan Mencemari Air ya terutama Mencemari air gitu Kemudian Ada juga yang Mempengaruhi Ekologi Dan akibatnya Mungkin gak sekarang ya Tapi Kedepan Jauh kedepan Aku bangga Berbahasa Indonesia Satu bahasa kita Walau sukunya beda Jangan pernah Engkau menganggapnya mudah Kalau salah Aduh malu jadinya Di jalan hati-hati Kalau dulu sih saya nge-band Tapi kalau sekarang Baru-baru ini sih Tahun 2017 kemarin Saya baru aja Mengerjakan Membuat sih tepatnya Jadi Saya membuat Sebuah Music initiative Buat anak-anak Yang bernama Tam Tam Tada Aku bangga Berbahasa Indonesia Satu bahasa kita Walau ragam budaya Kita Disitu Ya Berusaha Memenuhi kembali Kebutuhan lagu anak-anak Aku bangga Berbahasa Indonesia Satu bahasa kita Walau ragam budaya Tak perlu bangga Bisa bahasa lainnya Kalau belum pandai Bahasa Indonesia Hari-hari sih Saya Mengerjakan Kitchen Table Science Club Atau Kalau biasanya itu Teman-teman Menyebutnya KTSC Dan Selain itu juga Kadang-kadang Bikin lagu Kadang-kadang Mengerjakan Project kesenian yang lain Macam-macam sih Rosemary Infused Oil Jadi Ini heater Kita panaskan Sebaiknya tutupnya sih pakai ini Pakai kain Kain atau tisu gitu Jadi Supaya Kalau dia menguap Itu uapnya bisa keluar Tapi juga Udara tetap Bisa masuk Produk alami itu Sebenarnya Awalnya dari kebutuhan Saya sendiri Jadi Mulai tahun 2005 Kalau gak salah Itu Saya mulai Lebih sering Eksim Jadi saya mulai Berobat ke dokter Terhitung 2005 Sampai beberapa tahun kemudian Mungkin sekitar Hampir 5 tahun Itu kemudian Saya berobat jalan Dan Harus minum obat Yang mana Dosisnya itu Semakin naik Paling 20 menit Habis ini Ditinggal aja Nah ini nanti Untuk penyimpanannya Kalau udah selesai dipanaskan Disimpan di Ruang Bukan di ruang sih Di tempat yang gelap Saya konsumsi Obat Waktu itu ada steroid Dan nanti biotik Dan Semakin Lama itu kan Naik-naik nih Dosis Naik-naik Itu sampai saya ngerasa Ini kayaknya gak ada guna deh Ya obat minum terus Ke dokter Kontrol tiap minggu gitu Tapi Kok kayaknya Kok kayaknya ini Ini malah gak bagus Buat badan Waktu itu rasanya Udah yang Keringet Keringetku bau ini ya Bau obat ya Sampai kayak gitu Dia bagus buat kulit Meredakan Apa namanya Meredakan Iritasi Seperti itu Yang Kalau yang Rosemary sih Aku pakenya buat muka Buat kulit muka Cocok sih Paling cocok pake Face oilnya yang rosemary 2014 itu Saya udah mulai Sering baca-baca gitu Apa sih Ada cara yang natural gak sih Terutama karena Kosmetik Skincare Itu kan banyak Bahan kimia Sintetiknya Yang sebenarnya Gak diperlukan Untuk tubuh Nah itu yang kemudian Saya pelajarin Bisa gak sih Ada pelembab Karena kulit saya Kering banget Karena kulit saya kering banget Rata-rata orang yang Eczema prone itu Kulitnya kering sekali Biasanya Nah ada gak sih Pelembab kulit Yang bisa Kalau ada lukanya Karena kan kalau kamu Eczema Garuk-garuk Itu kan ada luka ya Ada luka Kalau pakai Moisturizer Pabrikan biasa Itu Tidak akan Tidak boleh Karena pasti ada tulisan Jangan dioleskan Pada luka terbuka Seperti itu Jadi akhirnya Saya berusaha Cari-cari sendiri Kalau produk Yang pertama dibuat Itu Dulu Body butter Karena kebutuhan saya Waktu itu yang pertama Oh ini Kayaknya udah Kayaknya udahan deh Pakai Apa Waktu itu saya pakai Serum-serum Biasalah yang dijual Di drugstore Gitu Terus Wah ini kok kayaknya Harus ganti nih Udah Udah gak bisa nih Karena Karena merepotkan sekali Apalagi waktu itu Saya Harus ke tempat Yang udaranya kering Dan Lumayan kamuh Aku karena kaget kan Karena kulinya kaget Garuk-garuk Kayak gitu Dan sementara Kalau kamu pakai Yang pabrikan Udah Kan kalau di garuk Lecet Ketemu Lotion gitu Udah yang Aduh Jadi perih Dan Gak boleh Sebenarnya Terus saya Terus saya makin Cari-cari tahu Terus Ya berusaha Baca-baca literatur Kayak gitu Terus saya Terus saya Terus saya Terus saya Oke, jadi kali ini saya mau berbagi ya semacam tips gitu Jadi bagaimana membuat scrub Kalau yang oat ini sebenarnya oatnya udah di blender dulu Udah di blender terus disaring Jadi dipisahin disaring Karena bagian yang halus biasanya saya pakai buat produk yang lain Kemudian bagian yang kasar kan bisa nih biasanya Ada banyak sisa gini Nah ini biasanya saya manfaatkan untuk membuat scrub Ini sengaja saya bikin yang paling sederhana Supaya gampang ya Ini nanti akan kita campur dengan madu Nah ini sebenarnya Kalau buat yang males ini bisa langsung dicampur sama sabun Biasanya sabun cairnya pakai apa gitu Langsung aja dimasukin Kemudian juga oat ini sebenarnya juga justru bagus untuk kulit yang alergi Bahkan dia juga bisa diseduh terus airnya dipakai buat merendam Misalnya kaki ada yang eksim atau biasanya anak-anak suka biang keringat Itu bisa merendahkan rasa gatalnya gitu Ini kalau misalnya bikinnya buat muka Itu bisa pakai essential oil seperti tea tree Yang bisa mengobati jerawat Ini setelah ini akan saya cek dulu Ini biasanya sih bisa ditunggu agak kering dulu Atau kalau enggak bisa langsung sekalian Biasanya kan kita di rumah ini buat makanan ya Kopi juga buat minuman gitu Kalau istilahnya dari luar sih istilahnya itu Apa yang bisa kamu makan itu berarti bisa kamu pakai juga Kira-kira kurang lebih seperti itu Dan scrub yang akan saya buat ini Sifatnya alami Tanpa bahan-bahan kimia sintetis Jadi cenderung aman Kalaupun ada alergi mungkin bisa diperhatikan Emotikon Aku panya segera kita di telinganya Yang apa? Film apa? Oh film emoji Oke kita kali ini mau bikin apa yuk? Mau bikin apa? Sabun Sabun Kita mau bikin pewangi mobil Kita mau bikin pewangi mobil Jadi supaya kalau di mobil Pengharumnya itu yang natural Yang apa ya Bukan pengharum buatan Soalnya tante tuh alergi Pasti pilek jadinya Kalau bawanya gitu Ini ada kuas Kuas Liatu ya lalangnya Bisa bikin yang lebih bagus dari ini Bisa macem-macem sebenarnya bentuknya Bisa bentuk hati Bentuk ikan Nah terus nanti ini ditetesin Tensial oil Oke kalau soal workshop itu Saya sih seneng ya Maksudnya seneng sharing gitu Kemudian Beberapa orang juga Sebenarnya kan Gak tahu Dengan produk natural Bukan gak tahu sih Gak punya cukup knowledge Tentang produk natural Jadi ketika Misalnya gini nih Misalnya beli essential oil nih sama saya Tapi ngertinya essential oil cuma ditetesin doang Di diffuser Atau yaudah gitu aja Padahal Padahal satu botol yang dia beli itu Itu bisa buat macem-macem Nah itu yang kemudian saya Saya berusaha Kasih Knowledge-nya disitu Buat sharing knowledge kayak gitu Dan selain itu juga Biasanya kan workshop saya Kalau gak materinya itu Antara tentang essential oil Pengenalan Ya terutama Biar bisa tahu bedanya essential oil Sama Sama pengharum Aromaterapi biasa yang sintetis sebenarnya Terus kemudian Selain itu juga Misalnya aja DIY Jadi Bikin-bikin Bikin-bikin sendiri Pakai bahan-bahan yang ada di rumah Kayak gitu Karena sebenarnya Kadang orang nyari kejauhan Nyari kejauhan Wah Butuh ini Ini Terus Karena ngertinya itu cuma bisa dibeli Atau Ngertinya aduh mahal banget Padahal sebenarnya mereka bisa bikin Gitu Biasanya direndam Sekitar 2-3 minggu Kopinya udah direndam selama 3 minggu Dan Kalau jenis kopinya sendiri Ini Kopi Robusta Robusta Bali Kita pilih Kopi Robusta itu Supaya Karena lebih banyak Kandungan kafeinnya Nah bedanya Infused oil ini Dengan essential oil Kalau essential oil kan yang Terextrak itu Hanya volatil Artinya zat yang terbawa Dalam aroma Nah kalau ini Kalau Infused oil Sebenarnya semuanya terserap Semuanya bisa Terserap ke minyak Cuma Tidak se Pekat Essential oil Mungkin kalau orang zaman dulu Nenek-nenek kita dulu Gitu Mereka Biasa aja tuh Yang Nyiapin merang Misalnya Buat ngitemin rambut Atau Bikin minyak cem-ceman Misalnya aja Nenek-nenek kita dulu Mungkin mereka Mereka gak ngerasa ribet Untuk Nyiapin minyak cem-ceman Atau Apa Ngambil merang Dari sawah Buat Ngitemin rambut Gitu Karena udah Karena habitnya Sudah Terbentuk seperti itu Sementara Habit manusia modern Kan beda lagi Ketika kita udah tinggal Dateng ke Mini market Tinggal tunjuk Tinggal pake Semuanya serba terbiasa Bahkan mau makan aja Tinggal order kan Lewat handphone Jadi Mungkin beberapa Bagi Beberapa orang Ya itu merepotkan Dan Wajar sih Ya kamu harus Coba dulu Coba Terbiasa Baru kemudian Bisa Menggunakan itu Tanpa Ini Tanpa Merasa terpaksa Tanpa Ngerasa Ini ngerepotin banget sih Ini ampasnya nanti Masih Bisa berguna ini Untuk scrub Jadi buat scrub badan bisa Buat paha Supaya tidak Banyak seluritnya Cuma ya gitu Kalau produk natural itu harus laten Jadi gak ada ceritanya Instant Kalau pesan ya Mungkin lebih ke Pemilihan Untuk Beralih Ke produk yang lebih natural Ke sesuatu yang Apa ya Yang Mungkin itu homemade Mungkin itu bikinnya lebih lama Makanya lebih ribet Tapi sebenarnya Ini juga bisa memenuhi kebutuhanmu Karena Karena saat ini kita kan Udah Apa ya Terlalu banyak Barang instan Mungkin pesannya lebih ke itu sih Lebih ke Hidup yang lebih natural Pemilihan produk yang lebih natural Dan kesadaran Untuk kesehatan Ada efek-efek Jangka panjang Yang mungkin kita Gak tahu sekarang Seperti apa Tapi kan Ketika Produk yang kita gunakan Mulai dari makanan Terus body care Terus produk rumah tangga Yang tiap hari terpapar tubuh kita Itu Ada banyak sekali kimianya Ya Yang kita gak tahu Bagaimana ketika residu-residu ini Menumpuk di dalam badan Dan mungkin efeknya masih 15 tahun 20 tahun lagi Itu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!